Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 11 November 2021 Kamis Pekan Biasa ke-32 peringatan Santo Martinus dari Tours Disusun oleh Frater Crispinus Ibu SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Franz Pangita SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 17 ayat 20 sampai dengan 25 Sekali peristiwa orang-orang farisi bertanya kepada Yesus Kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria Tidak dapat dikatakan Lihat ia ada di sini Atau ia ada di sana Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu Yesus berkata kepada para murid Akan datang waktunya Kalian ingin melihat salah satu hari Anak manusia itu Tetapi kalian tidak akan melihatnya Orang akan berkata kepadamu Lihat dia ada di sana Lihat dia ada di sini Tetapi jangan kalian pergi ke situ Jangan kalian ikut Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain Demikian pulalah halnya Anak manusia pada hari kedatangannya Bapak, ibu, saudara, saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Kerajaan Allah ada di tengah kita Injil pada hari ini Mengisahkan Yesus yang menjawab pertanyaan orang-orang farisi Mengenai kedatangan kerajaan Allah Yesus mengutarakan sebuah jawaban konkret Atas pertanyaan tersebut dengan berkata Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu Dalam hidup sehari-hari Acap kali kita bertindak seperti orang-orang farisi Yang mempertanyakan keberadaan kerajaan Allah secara fisik Kita mendambakan hadirnya kerajaan Allah Lewat hal-hal yang luar biasa dan menakjubkan Jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang farisi Hendaknya membuka mata iman kita Untuk melihat bahwa sejatinya kerajaan Allah Ada di tengah-tengah kita Kerajaan Allah tidak jauh dari hidup kita Kerajaan Allah hadir di kantor Di kebun, di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat Di dalam komunitas biara Singkatnya, kerajaan Allah menyata dalam pengalaman keseharian kita Pencinta sengsabda yang terkasih Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan kerajaan Allah itu? Setiap tanggal 11 November Gereja memperingati Santo Martinus Sebuah cerita kebajikan yang selalu kita dengar adalah Ia rela memotong mantolnya menjadi dua bagian Yang satu diberikan kepada seorang pengemis Yang sementara kedinginan Dan yang lainnya ia pakai Dari kisah Santo Martinus ini Kita bisa belajar Untuk mewujudkan kerajaan Allah Dalam hidup sehari-hari Dengan menolong sesama Yang membutuhkan di sekitar kita Apalagi di tengah pandemi COVID-19 Banyak orang membutuhkan bantuan kita Menolong mereka yang menderita Merupakan tanda bahwa kerajaan Allah Ada di tengah-tengah kita Ya Tuhan Mampukanlah kami dari hari ke hari Untuk mewujudkan kerajaan Allah Dalam hidup setiap hari Lewat menolong mereka yang menderita Bantulah kami Agar mampu membagikan cintamu Kepada siapa saja Yang ada di sekitar kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Mari dengarkan Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih telah menonton!